Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia cushion skin tipik yang bakal aku review hari ini hari ini aku mau keluar jadi aku bakal cepetin ya temen-temen aku bakal langsung ngetap ke muka aku cushion ini nah jadi ini popnya lembut banget ya temen-temen aku pakai cushion skin tipik 03 yaitu petal nah ini dia setelah di aplikasikan ke muka aku masih masuk warnanya aku bakal coba sebelah dulu ya temen-temen aku cepetin aja ya temen-temen soalnya aku buru-buru mau keluar ini dia perbandingan yang sebelah udah pakai cushion dan yang kanan belum pakai cushion untuk yang sebelah kanan aku nggak bakal video in tabnya jadi bakal aku ratain dulu ya temen-temen nanti aku bakal tunjukin kalau udah diratain semuanya nah ini dia udah aku ratain ke seluruh muka aku dan menurut aku cushion ini ringan karena aku juga pakenya tipis-tipis aja ya dan menurut aku ini juga lumayan yang mengkaper meskipun aku pakenya tipis-tipis aja dan yang aku suka dari cushion skin tipik ini udah ada kandungan skin care-nya yaitu lima kali serang centella asiatica hyaluronic acid dan udah ada kandungan SPF 35 plus 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 nah aku bakal lanjutin makeupnya ya temen-temen tapi nggak bakal aku videoin karena suami aku ngeburu-buru ya udah nanti aku bakal balik lagi ya kalau udah selesai makeup ini dia temen-temen hasil makeup aku ini aku masih belajar makeup ya temen-temen jadi belum bisa nah aku mau siap-siap berangkat dulu ya nah jadi aku udah keluar ya guys jadi tadi aku pakenya sekitar jam 9 aku enggak tahu apakah fashion ini eh fashion ini oksidasi atau nggak kita tes ya guys sekarang udah jam 9 nah guys jadi cushion skin tipik ini klaimnya itu bisa menahan minyak sekitar 12 jam jadi kita buktikan apakah betul karena kalau dari review orang-orang bagus gitu jadi aku pengen nyumpah sendiri nah aku siang skin tipik ini mereka ngelalu hari 7 set ya temen-temen dan kalau kalian mau beli repelnya juga bisa ya temen-temen lebih murah kalau untuk harganya kalian bisa dicek langsung di official store-nya harganya berapa karena setiap store-nya itu beda-beda ya guys tapi aku belinya di official store-nya langsung gitu maaf ya guys goyang-goyang sengaja aku deketin sama muka aku biar kalian tahu apakah ini ngekrik atau enggak gitu nah kebetulan aku tinggalnya di Bogor perbatasan Bekasi jadi lumayan panas banget jadi gampang berkeringat sekarang-sekarang itu gitu dan muka aku juga sedikit kemerahan nah jadi kalau aku pakai makeup itu suka ada kerutan eh bukan kerutan lebih ke garis di bawah mata lebih jelasnya di sini nah sekarang juga udah mulai kelihatannya guys tapi nggak terlalu lah kalau segini dan di samping kalau senyum ini nah disitu suka ada garis gitu guys kalau pakai makeup jadi kayak lebih tua gitu kelihatannya kalau makeupnya udah tracky tapi mudah-mudahan pakai cushion ini enggak nge-crack gitu karena kata orang-orang katanya bagus dan nggak bikin nge-crack boleh tapi aku belum tahu juga guys beneran atau enggak nah sekarang aku mau lanjut makan dulu nah kalau makan itu biasanya aku suka berkeringat apakah hasil makeupnya itu nge-crack atau enggak gitu kalau dibawa makan nah teman-teman sekarang udah jam 10.40 ini kondisi makeup aku jadi kalau di kaca itu udah muncul garis-garis yang khas di sebelah sini kalau kelihatan gak guys udah ada garis kayak gitu udah agak nge-crack terus bagian mata juga gitu tapi untuk bagian hidung enggak ada ya guys masih tetap stay kalau untuk bagian hidung halo teman-teman jadi ini kondisi muka aku selah jam 12.13 tadi aku pakainya jam 9 menurut aku untuk lemnya menahan minyak sekitar 12 jam itu bener banget aku enggak terlalu berminyak biasanya aku tuh berminyak banget gitu di area hidung sekarang enggak terlalu apalagi tapi sekarang kan panas banget ya tapi ini tuh cukup menahan minyak itu cuman eh 3 ada apa nge-crack di bagian garis mata bawah mata ini sama ini Hai tapi menurut aku cukup bagus sih untuk cushionnya ini lumayan masuk di kulit aku dan enggak oksidasi ya jadi kayak lebih menyatu dengan warna kulit aku nah biasanya kalau aku pakai cushion merek yang pernah aku coba sebelumnya itu baru satu jam aja udah nge-crack parah untuk di bagian bawah mata bawah apa apa garis senyuman sebelah sini di bagian hidung itu biasanya itu udah parah banget dan sampai berminyak banget gitu eh jadi menurut aku ini cukup recommended banget buat temen-temen yang lagi nyari cushion gitu Hai selanjutnya aku bakal pakai tisu di temp-temp ke muka aku apakah makeupnya ini transfer banget atau enggak gitu kita lihat hasilnya ya nah ternyata ini hasilnya dikit banget ya transfernya temen-temen masih bisa ditoleransi dan aku nggak tahu ini dari cushion atau bedaknya gitu karena aku lagi pakai bedak terus udah pakai kusian gitu Hai utama-temen gimana ini masih oke atau enggak dan lanjut aku bakal tes pakai air ya teman-teman biar Hai utama-teman biar gitu ya itu space yang menurut aku masih tetap bagus aku bakal besok kita transfernya juga dikit banget meskipun udah aku pakai air gitu udah aku pakein air gitu lebih betul Nah mungkin cukup segitu aja ya teman-teman review dari aku semoga videoku ini banyak manfaat jangan lupa lupa subscribe hai 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 hai